Hai assalamualaikum oke sesuai judul video ya di sini kita terlihatkan buat lampu di dalam tabung alunya samping ya nah ini untuk bahan-bahannya lampu seperti ini bebas sih sebetulnya asalkan lampu-lampu seperti lampu sennya seperti ini kabel selatif bening dan hitam ya dan gabus ya busa-busa maksudnya seperti ini dipotong bulat ya Nah di sini ada dua lubang ya dan yang ini untuk lubang ampere di speedo ya ampere polis samping nah saya akan gunakan lubang ini untuk tempat lampunya nanti ya karena saya nggak pakai speedo juga ya Nah jadi kegunaan gabus eh busa ini nanti untuk menutup bagian ini tapi jika kalian pakai sepedo ya terus ampere nya masih digunakan kalian bisa buat lubang sendiri di sini atau bebas dimana ya mau tempat pengisian di lubang pengisian juga bisa ya terserah kalian juga tapi menurut saya ini lebih lebih simpel ya Nah untuk untuk cara saya ini saya bongkar terlebih dahulu lampu-lampu apa ya lampu LED ini kita buka bagian penutup apa ya fittingnya ini Nah setelah seperti ini ini ada dua kawat ya ada dua jalur untuk yang kiri negatif dan yang kanan positif ya kita harus kasih tanda ya untuk agar tidak tertukar antara positif dan negatif ya Nah untuk kabelnya langkah baiknya kalian gunakan dua warna ya kabelnya untuk positif dan negatif nah kabel seperti ini ya sekitar 30 sentian lah ya ada untuk eh batas toleransi nah nanti kita sambungkan ke sini jadi saya cara saya ini langsung pakai kabel ya tapi jika kalian menurut eh menurut kalian eh cara saya ribet kalian ya bisa pakai pitting lampu shen langsung saja ya Nah seperti ini ini saya punya cuma rusak ya cuma rusak ya jadi ya sudah lah diakalin sendiri aja Nah untuk jika kalian mau pakai pitting lampu shen seperti ini gampang tinggal kalian masukkan Nah untuk kekurangannya ini ini nggak bisa sampai dalam apa bagian tambah bagian tambung olis sampingnya ya jadi hanya di bagian atas nah seperti ini kurang lebihnya nah jadi ini kurang ke dalam ya nanti cahayanya menurut saya kurang kurang apa kurang mantul ya di dalam tabung tabung olis sampingnya nah untuk cara saya ini saya pakai busa seperti ini ya dikasih lubang di bagian tengahnya untuk jalur kabel nah nanti kabel dimasukkan ke tengah ya Nah ini untuk yang sudah saya jadinya ya seperti ini kurang lebihnya setelah jadi ini siap untuk dipasangkan ya Nah ini saya tutupi pakai setel apa selatip yang bening dan untuk bagian bawahnya untuk sambungan kabel saya pakai selatip khusus kabel ya yang warna hitam dan ini sangat tertutup ya karena saya pakai selatip bening untuk menutupi bagian mata-mata lednya agar lebih aman ya jadi jika terkena cairan olis samping ini aman asalkan kalian dan eh safety ya dalam merakitnya jadi harus tertutup nah ini jaraknya ini sekitar 5 cm ya jadi untuk nanti cahayanya ini dapat di tengah-tengah tabung olis samping ya namun untuk kekurangannya jadi kalian tidak bisa mengisi full olis samping ditabung ya tapi gapapa menurut saya eh meskipun kita isi setengah juga gak bakalan langsung habis juga kan ya Nah untuk jalurnya jalur kabelnya ini masukkan ke dalam ya ini saya cuma pakai karet ya enggak ada pengikatnya nah seperti ini nah untuk penyambungan kabelnya saya sambung ke jalur lampu stop lamp belakang ya atau lampu rem tapi bukan ke ke jalur lampu yang switch remnya jadi ke lampu senja ya Nah setelah disambung seperti ini karena saya jalurkan langsung ke jalur apa lampu rem yang bagian senjanya jadi saat kita kontak dia belum hidup nah saat kita nyalakan saklar lampu utama dia akan nah dia akan hidup jadi enggak terus-terusan hidup ya kalau dilangsungkan ke aki atau ke kunci kontak nah jadi ini bisa dihidupkan dan dimatikan melalui saklar lampu utama ya jadi ini dapat digunakan ketika malam hari ya dan ini juga bermanfaat saat malam hari saat di jalan kita kepo ya isi oli samping tinggal sedikit atau masih cukup nah ini akan lebih jelas ya saat malam hari Oke mungkin cukup sekian cara dari saya semoga bermanfaat bila ada pertanyaan silahkan dan komen di bawah ya terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati